Intro Seperti inilah aktivitas yang dilakukan ke Polsek Pangenan bersama seluruh anggota Polsek saat sore hari selepas dinas. Kegiatan merawat tanaman ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang Ma Polsek Pangenan yang sebelumnya terbengkalai dan hanya digunakan untuk menyimpan barang bukti maupun tempat parkir kendaraan. Kehadiran pekarangan yang dinamakan Kebun Pangenan Bager ini diinisiasi oleh Kapolsek Pangenan AKP Abdul Majid guna mendukung program Presiden RI menjaga ketahanan pangan astacita dengan memanfaatkan lahan tidur. Tentu saja keberadaan kebun ini pun semakin menghilangkan kesan menakutkan saat ada warga yang ingin melapor atau membuat surat-menyurat dan bisa memanfaatkan kebun ini sambil menunggu. Kapolsek Pangenan menyebut berbagai tanaman dihadirkan seperti cabai rawit, cabai keriting, pakcoy hingga terong. Seluruh anggota secara bergiriran merawat kebun bagar ini sebelum apel pagi dan selepas sinas sore hari. Kami melihat lahan-lahan kosong yang terbengkalai yang perlu kita buat lahan tersebut untuk produktif dalam arti kata untuk bisa digunakan baik itu untuk edukasi maupun untuk apa namanya inibangan dan tahanan pangan yang ada di sekitar kemudian kita buat dan kita tata jadi suatu kebun yang intinya bisa berfungsi kebun maupun berfungsi sebagai taman. Di sini kita tanami bentuk sejuran-sejuran yang ada baik bersifatnya yang untuk bisa kita langsung konsumsi maupun yang bersifatnya bisa untuk diolah. Sementara itu tidak hanya kebun panganan bagar Polsek panganan pun memiliki ruang pertemuan terbuka yang ada persis di samping kebun serta kolam ikan dengan berbagai ikan air tawar yang bisa dipanen sewaktu-waktu.